Sedara anggota polisi Briptu Rian Dwi Wicaksono meninggal akibat luka bakar di rumahnya di asrama Polisi Aspol Kota Mojokerto, Jawa Timur. Diduga istrinya terlibat dalam peristiwa ini. Briptu Rian berdinas di Polres Jombang sedangkan istrinya Briptu FN, anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Mojokerto Kota. Polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk mendalami indikasi konflik rumah tangga Briptu Rian dan istrinya. Sekitar 9 Juni sekitar pukul 12.55 tadi kita dapat informasi bahwa korban RDW telah meninggal dunia secara medis. Dan tadi kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim dan berkoordinasi dengan Polres Jombang bahwa akan dimakamkan secara kedinasan. Ini kita lagi di rumah sakit bahwa nanti nanti akan dibawa korban ke kampung halaman untuk disemayamkan. Briptu Rian merupakan anggota Polri asal desa Sumberjo, Pelandaan, Jombang yang berdinas di Polres Jombang. Faktor ekonomi diduga menjadi penyebab tewasnya Briptu Rian. Korban dan juga terduga pelaku menikah sekitar 5 tahun silam. Sementara itu polisi masih memeriksa terduga pelaku Briptu FN untuk mengetahui motifnya melakukan kekerasan terhadap suaminya sendiri. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim gabungan Polres Kota Mojokerto dan Polda Jawa Timur. Sebelum meninggal sodara, korban sempat dirawat di ruang intensif RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Tim dokter menyebut korban mengalami luka bakar hingga 96 persen. Pada saat datang pasien ini memang cukup berat, dengan luka bakar yang cukup luas, sekitar 96 persen. Ketika datang ke rumah sakit atau ke UGD kami, kondisinya cukup berat. Kapolres Mojokerto menjelaskan kejadian ini bermula saat terduga pelaku mengecek ATM milik suaminya. Didapati bahwa gaji ke-13 di ATM suaminya sudah berkurang. Setelah itu, terduga pelaku menghubungi suaminya mengklarifikasi penggunaan uang gaji ke-13 itu. Terduga pelaku lalu meminta suaminya untuk pulang. Sebelum korban pulang, terduga pelaku membeli bensin di botol plastik dan membawa ke rumah aspol. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, saudara korban pulang. Tidak berapa lama keduanya terlibat cekcok. Terduga pelaku menyiram bensin ke tubuh korban. Setelah itu, terduga pelaku membakar tisu dan apinya menyambar ke tubuh korban. Korban yang terbakar berteriak minta tolong. Seorang saksi masuk ke garasi dan langsung memadamkan api. Setelah itu, saksi mendatangkan ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit. Konflik rumah tangga diduga menjadi penyebab tewasnya seorang anggota polisi yang mengalami luka bakar. Diduga akibat ulah istrinya yang juga anggota polisi. Bagaimana Kompolnas melihat kejadian ini? Kita bahas saudara sore hari ini bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat sore Pak Yusuf sehat selalu. Mohon maaf Pak Yusuf, masih termiut audionya. Selamat sore, salam sehat selalu. Pak Yusuf, saya ingin update dulu informasi terbaru yang Anda dapatkan terkait dengan korban ini. Apakah sudah dibawa oleh pihak keluarga? Ya pertama tentu kita prihatin dan berduka cita karena korban tidak berunduk panjang ya. Innalillahi wa inna roji'un. Yang kedua kami sendiri pada saat ada mendapatkan informasi kejadian itu langsung meminta informasi dan klarifikasi ke Polda Jawa Timur. Kami sudah mendapatkan informasi dan klarifikasinya benar ada peristiwa itu yang kira-kira terjadi sekira pukul 10.30. Itu kejadiannya, ya kronologinya itu pukul 9 yang bermula dari mengetahui diduga uang gaji 13 korban itu dilihat di ATM oleh istrinya yang juga anggota polisi. Itu kira-kira dilatih belakangnya oleh cekcok persoalan ekonomi. Kami sendiri dalam hal ini tentu menyerahkan sepenuhnya dan mendorong karena ini sudah menjadi perhatian publik dan ada korban yang ini diduga ada tindak pidana. Ya tentu diproseslah sebagaimana mestinya baik itu penyelidikan tindak pidananya maupun proses kode atiknya. Dan tentu kita juga turut prihatin kami minta kepada pihak Polda, Polres, Mujukerta untuk memberikan pelindungan trauma psikologi kepada kedua anaknya apabila itu menyaksikan peristiwa tersebut. Karena saksi salah satunya kan asisten rumah tangga yang sebelumnya dimintakan untuk membawa anaknya. Apakah ada pada waktu itu kejadian, di tempat kejadian itu anaknya atau tidak tentu kami turut prihatin kepada anak-anak. Oke, Pak Yusuf artinya kasus ini sudah ditangani secara hukum ya, sudah dalam proses hukum sekarang? Dalam pantauan komponen saat ini sudah diproses ya, kita dorong mengungkapkan apa sebenarnya motifnya apakah faktor ekonomi atau ada motif lain. Ini tentu kita prihatin sekali lagi kalau itu faktor ekonomi, faktor keuangan tentu ini menunjukkan pembinaan manajemen keuangan anggota politik terus diawasi, masih ditingkatkan agar mereka bijaksana di dalam melolah keuangan sehingga tidak menurunkan cek cok rumah tangga seperti ini. Itu kalau dugaannya postulat ekonomi, namun tentu sekali lagi kami mendorong pihak Polda dan Polres untuk segera memberikan penjelasan apa sesungguhnya, apakah benar ekonomi atau ada motif lain. Oke, Pak Yusuf keduanya ini memang bertugas di Polres yang sama ya Pak ya? Sepertinya seperti itu, tapi informasi yang kita peroleh ada satu Polres Mojokerto, Kabupaten, atau satu Polresta, tapi seperti itu di tempat yang sama. Di wilayah yang sama. Pak Yusuf kalau tadi ya ini motifnya atau penyebabnya kan memang masih terus diselidiki ya, tapi informasi sementaranya adalah karena perkara masalah ekonomi. Ini dua-duanya ini penegak hukum, Pak Yusuf, tapi kemudian berani melakukan kalau saya sebuti sebagai pelanggaran hukum begitu. Apa memang tekanan begitu besar atau bagaimana sehingga tidak bisa mengontrol atau bagaimana Pak Yusuf sebenarnya? Ya kalau tekanan pekerjaan sebagai anggota polisi sendiri pasti ya tidak bisa kita tutupi. Di kata tekanan itu karena beban kerja ya, itu sudah kita bisa tidak tutupi. Makanya sering kita menyampaikan setiap ada peristiwa yang itu kaitannya dengan tekanan pekerjaan, misalnya peristiwa bunuh diri, maka ruang-ruang konseling psikologi itu harus diberikan. Yang kedua, tentu secara pasti ini proses pemeriksaannya terkait dengan motif itulah perlu didalami. Apakah terduga pelaku istri korban ini ada sedang mengalami depresi, atau ada kemarahan besar, sakit hati sehingga sudah ada perencanaan membeli apa namanya bensin seperti itu kan. Pak Yusuf, maaf saya potong sedikit. Pak Yusuf, apakah masalah ekonomi ini sering begitu dalam pantauan Anda menjadi konflik di antara kepolisian atau anggota poli? Karena dalam data-data sementara, persoalan ekonomi itu ya secara umum tidak hanya dialami oleh anggota poli, dan anggota poli tentu juga mengalami, memicu konflik rumah tangga. Itu salah satu faktornya ekonomi, dan itu tidak bisa dihindari oleh anggota poli. Seperti yang peristiwa pada saat ini, itu tidak bisa dihindari lah. Kalau ada faktor ekonomi memicu persoalan cekcok rumah tangga, itu sudah umum, Mbak Neng. Oke, Pak Yusuf, ini terkait dengan proses penyelidikan kasus ini ke depan Kompolnas, akan seperti apa terlibat di sini? Kami akan terus mengawasi, memberikan saran-saran dan masukan, yang pasti pada saat ini ya kita serahkan pada pihak penyidik, propam untuk melakukan pemeriksaan. Yang kedua paling utama yaitu pihak anaknya untuk diberikan perlindungan lah, agar tidak ada trauma apabila menyaksikan pada saat itu. Kami belum tahu pasti apakah anaknya ada menyaksikan pada saat itu atau tidak. Oke, apakah Kompolnas akan ke sana nanti Pak Yusuf? Mudah-mudahan bisa ke sana, untuk melihat langsung bagaimana kondisi pelaku sendiri. Baik, Pak Yusuf Warsim Anggota atau Komisioner Kompolnas, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Pak Yusuf sehat selalu. Salam sehat semua.